Bismillahirrahmanirrahim Kematian itu memang misteri Tetapi Pasti datang Belum lama Saya berdialog Nimba ilmu Tukar pikiran dengan K. Nurholis Karena beliau ini Sudah saya kenal dari kecil Kalau adik Kandung beliau Ibu Siti Nur Rahmah itu Satu angkatan dengan saya Bapaknya juga Akrab dengan orang tua kami Dalam Masa akhirnya ketika Ada niat untuk Menjalankan umroh Ketanah suci akhirnya malah Berpulang ke Allah yang mahasudi Ini bagian dari takdir Di dalam Satu hadis Ketika umur manusia itu 120 hari Ditiupkan roh Di dalamnya ketika Sudah berwujud mudroh Dimana 40 hari pertama Bentuknya masih nutfah 40 hari berikutnya Bentuknya Alakoh Dan 40 hari terakhir Bentuknya mudroh Artinya dalam 120 hari itulah Allah mengirimkan Allah mengirimkan Roh Lalu yang menarik Di dalam Informasi hadis ini Bahwa Wahyuqtabu alaihi Diarba'ani kalimatin Ditetapkan Pada posisi Usia Janin di alam rahim itu Empat bulan 120 hari ini Roh Ditiupkan roh Lalu Ditetapkan empat hal Empat hal itu yang Pertama Bikat pirizki Ukuran rizkinya seberapa Wa ajalihi dan Wafatnya Dalam usia yang Keberapa Wa sangidun Akan Nasib bahagianya Aushakhiun atau Nasib Celakanya Ini Hadis yang terkait dengan ini Sangat konkret Sohi Dan sangat Berkenal Sementara Di dalam Hadis yang lain Rasulullah Ketika Usai Menguburkan Jenajah Beliau Mengorek-ngorek Tanah Dengan Tongkat kecil Sambil Mengatakan Demi Allah Tidak Tidak seorang pun Di antara kalian Kecuali Tetap Telah Ditetapkan Tempatnya Apakah Calon penghuni Surga Atau neraka Itu sudah ada Ketetapannya Di Allah Mahfud Mendengar Pernyataan Ini Sahabat Ada yang Matur Atau Tepatnya Mungkin Protes Saat ini Afalah Natakilu Bolehkah Wahai Rasulullah Kami Pasrah Ngelokro Dengan Yang telah Allah Tetapkan Itu Tampaknya Beliau Tidak Bergenan Kalau orang Itu hanya Pasrah Harus Tetap Berikhtiar Walaupun Kemudian Beliau Mengatakan Tetaplah Berkarya Kalian Tetaplah Beramal Karena Masing-masing Akan Dimudahkan Menuju Catatannya Ini Bisa Kita Fahami Bahwa Orang Kalau memang Ditakdirkan Allah Menuju Surga Amal-amal Yang Selalu Dijalankan Itu Berupa Amal-amal Baik Sebaliknya Ketika Allah Menetapkan Orang Akan Menjadi Penghuni Neraka Kecenderungan Amal Perbuatan Keseharian Selalu Yang Jelek-jelek Yang buruk-buruk Yang dusa Yang mungkar Yang maksia Sampai Disini Kita Sebetulnya Mudeng Tetapi Kalau kita Lihat Hadis lain Tepatnya Di dalam kitab Arba'in Nawawiyah Itu di bagian-bagian Awal Ada diceritakan Orang yang Sudah Bersungguh-sungguh Berbuat baik Sampai Seakan-akan Dia akan Menjadi Penghuni Surga Tetapi Karena Catatan Awal Program Allah Kodoh Allah Itu Dia menjadi Penghuni Tempat Lain Dilalahnya Di ujungnya Itu Kemudian Melakukan Satu Perbuatan Yang Menyebabkan Orang itu Menuju Pada tempat Yang Sebaliknya Dan Juga Diterangkan Dalam hadis Itu Bahwa Ada orang Yang Kelihatannya Buruk Amal Perbuatannya Selalu Berbuat Maksiat Selalu Berbuat Kemungkaran Selalu Melakukan Pelanggaran Pelanggaran Tetapi Sampai-sampai Dia menjadi Seakan-akan Pasti Menuju Ke neraka Tetapi Karena Wakot Sabah Kuhul Kitab Sungguh Telah Didahuli Tulisan Yang Lebih Azali Artinya Dalam Loh Mahfud Telah Ditetapkan Bahwa Dia Penghuni Surga Di Ujungnya Itu Akan Melakukan Satu Perbuatan Baik Yang Akhirnya Husnul Khotimah Ini Misteri Luar Biasa Memahami Hadis Seperti Ini Di Satu Sisi Ada Yang Menyebut Bahwa Ajal Rizki Sengsara Atau Celaka Itu Bahagia Atau Celaka Itu Ditetapkan Oleh Allah Tetapi Kemudian Juga Setiap Orang Telah Ditetapkan Tempatnya Surga Atau Neraka Dan Rasulullah Menganjurkan Untuk Tetap Beramal Karena Fakunlun Muyasarun Lima Kuli Kolahu Semua Orang Akan Dimudahkan Menuju Pada Takdirnya Lima Kuli Kolahu Itu Ini Memang Cukup Menjadi Bahan Diskusi Yang Sekali lagi Bahwa Inilah Pentingnya Kita beriman Pada Rukun Iman Yang Keenam Yaitu Iman Kepada Kodok-kodak Kita Kita Boleh Berikhtiar Tetapi Penentuannya Allah Dan Dalam Hadis Yang Lain Dikatakan Bahwa Innamal Amru Bi Khawatimi Sesungguhnya Penentunya Itu Adalah Di Ujungnya Karena Kita Tidak Boleh Seuduan Pada Orang Yang Jahat Sangat Boleh Jadi Di Ujungnya Berbuat Baik Dan Akhirnya Husnul Khawatimi Dan Tidak Boleh Pede Melihat Mengklaim Orang Pasti Akan Menuju Surga Dengan Amal Perbuatan Yang Kelihatannya Baik Tapi Yang Menentukan Itu Ujungnya Innamal Amru Bi Khawatimi Ya Allah Ya Tuhan Kami Kami Mohon Padamu Untuk Bisa Memeroleh Husnul Khawatimi Dan Terhindari Suhul Khawatimi Doa Kita Panjatkan Untuk Almarhum Bapak Nur Khalis Almarhum Bapak Kee Nur Khalis Bin Din Yati Bin Bahruddin Mudah-mudahan Beliau Min Ahdil Jannah Cepat Atau Lambat Kita Pasti Akan Menyusul Beliau Dan Tidak 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 Saya Tinggal Di Gang Mas Dista Lim RT02 RW04 Kelurahan Buaran Kecamatan Serpong Sangrang Selatan Apakah Kemudian Nanti Seandainya Cepat Atau Lambat Saya Meninggal Apakah Kemudian Akan Di Makam Di Sini Atau Di Dekat Ayah Saya Di Dindir Pan Sana Nanti Perlu Musyawarah Dia Pasti Akan Datang Oleh Karenanya Satu Harapan Kita Mudah-mudahan Istiqomah Dalam Berbuat Kebaikan Termasuk Mohon Supaya Wafat Dalam Husnul Khotini Dua Kami Untuk Pak Hinnur Kholis Allah Maghfid Lahu Warham Hu Afi Wa Fu Anhu Wanak Kih Minal Khotoya Kama Yunak Khotob Labiyadu Minat Danas Allahumma Khosil Hubil Ma'i Wa Talji Wal Barat Allahumma La Tahrim Nabjur Wa La Taftina Ba'dahu Wa Gheffir Lana Wala Rabbana Gheffir Lana Wali Ikhwanina Lathina Sabakuna Bil Iman Wala Taj'al Fi Qulubina Hillan Lillazina Amanu Rabbana Innaka Ra'uf Rahim Selamat Jalan Pak Hinnur Khalis Surga Menanti Wallahul Muafiq Ila Wa Bitarik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh